Kehidupan militer Indonesia pasti tidak pernah yang namanya terpisah dari mainan perang. Di mana mainan perang ini selalu menjadi bagian penting dari kehidupan militer Indonesia. Mulai dari untuk kekuatan politik, propaganda, serta menakuti pihak yang ingin mengganggu negara Indonesia. Bicara soal mainan perang, salah satu mainan perang yang paling takuti adalah kapal selam, yang dimana Indonesia juga memilikinya. Namanya adalah KRI Nanggala II, sebuah kapal selam yang lahir dari tangan dingin negara Jerman dan dibeli oleh Indonesia. Nama kubapak, mili akan menjadi host kalian. Hari ini kita akan membahas sepak terjang KRI Nanggala II, atau biasa disebut KRI Nanggala 402, mulai dari awal lahir sampai kejatuhannya di tahun 2021 ini. Inilah channel Bangsa Indonesia. Kapal selam Republik Indonesia Nanggala II, atau biasa disebut KRI Nanggala 402, merupakan salah satu kapal selam kelas Cakra yang dimiliki oleh Indonesia. Kapal selam ini memiliki saudara bernama KRI Cakra 401. KRI Nanggala 402 bersama KRI Cakra 401 dipesan bersama-sama tepatnya pada 2 April 1977. Kapal ini dibangun oleh perusahaan pembuat kapal Owas Verge Deusche-Werch dari Kiel, Jerman. Dua-duanya selesai diluncurkan pada tanggal 6 Juli 1981. Kapal selam ini merupakan kapal kelas menengah dengan sistem nonlukir tipe 209-1300. Kapal selam ini dikerakkan dengan motor listrik Siemens Low Speed. Ada pun total daya yang mampu dihasilkan adalah 5000 tenaga kuda, sedangkan kehadiran baterai-baterai listriknya membuat dia mampu menyimpan daya listrik yang banyak. Baterai-baterai listrik itu mengambil sekitar 25% bobot total kapal selam yang secara keseluruhannya adalah 1395 ton. Secara dimensinya sendiri, panjang keseluruhan tipe 209-1300 adalah 59,5 meter dengan diameter luar 6,3 meter dan diameter dalam 5,5 meter. Jika menyelam, kecepatan kapal maksimum 21,5 knot dengan awak berdasarkan spesifikasi dasar pabrikan sebanyak 34 pelaut. Kewaspadaan situasional KRI Nanggalan 402 mengandalkan radar sonar CSU-32 Sweden. Sonar ini merupakan sonar pencarian dan penyerangan aktif dan pasif. Kapal selam ini dipersenjatai dengan 14 torpedo berukuran 21 inci atau 533 mm yang disimpan dengan 8 tabung buatan AEG. Tabung torpedo ini selain digunakan untuk meluncurkan torpedo, juga bisa dipakai untuk wahana peluncuran manusia-manusia katak untuk misi penyusupan di belakang garis pertahanan musuh. KRI Nanggalan 402 bersama KRI Cakra 401 menjadi kapal selam paling senior di TNI AL dengan catatan penugasan yang cukup panjang. Dalam perjalanannya, KRI Nanggalan lebih banyak mengemban misi rahasia dan kenyang dalam pertempuran daripada KRI Cakra. Pada tahun 2005 misalnya, Nanggalan menjadi ujung tombak sangketa Blok Ambalat yang kaya migas. Kala itu, KRI Tedong Naga 819 menyerempet kapal diraja Rencong dari Malaysia di perairan Karang Uuranan, Nunukan, Kalimantan Timur. Kapal diraja Rencong beberapa kali melakukan manuver yang membahayakan mercusuar Karang U Narang sejak Mei 2002. KRI Nanggalan 402 akhirnya dioperasikan di kawasan tersebut dan menjadi ujung tombak sangketa Blok Ambalat. Tugas KRI Nanggalan waktu itu adalah mengintai, menyusup, dan memburu sasaran-sasaran strategis. Ada juga pada tahun 2004, yaitu pada tanggal 8 April hingga 2 Mei 2004. Kapal selam ini sempat dijuluki sebagai monster bawah laut. Julukan tersebut diberikan karena Nanggalan mampu menembakkan torpedo dengan baik. Bahkan dengan kemampuan mutakhirnya, KRI Nanggalan 402 berhasil menenggalamkan ex-KRI Rakata yang kala itu jadikan sasaran tembak saat latihan pada tahun 2004. Sayangnya, pada tahun 2021 di bulan April, KRI Nanggalan mengalami kecelakaan saat melakukan latihan tembak yang akan dilakukan di laut dekat Bali. Kapal tersebut hilang kontak karena diduga mengalami blackout setelah selesai meminta izin menyelam. Akibatnya, KRI Nanggalan 402 menjadi tak terkendali sehingga jatuh pada kedalaman 600 hingga 200 meter. Informasi menyebutkan bahwa lokasi itu tengah menjadi fokus perhatian kapal-kapal militer Indonesia dengan sebab yang belum bisa diungkapkan kepada publik. Foto-foto bekas sasaran yang dihancurkan oleh KRI Nanggalan saat itu pun kini berdebaran di publik. Kemampuan dan keakuratan KRI Nanggalan ini terbukti dengan beberapa foto tersebut. Setelah upaya pencarian yang dilakukan selama 4 hari, akhirnya Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan seluruh awak KRI Nanggalan 402 yang sedang melakukan latihan di perairan utara pulau Bali, Bugur. Pernyataan Panglima TNI dikeluarkan setelah KRI Regen mendapatkan visual kondisi kapal. Dan ROV milik kapal Singapura MV Svit Rescue menemukan sejumlah serpian dari kapal naas tersebut. Bagian dari KRI Nanggalan 402 yang ditemukan diantaranya adalah jangkar, kemudi vertikal belakang, kemudi selam timbul, dan baju keselamatan awak Mark 11. Yap, begitulah sejarah KRI Nanggalan 402 dan momen tersaat terakhir KRI Nanggalan menenggelamkan sasaran. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini, dan agar kalian tidak ketinggalan tepuk menarik kami lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di addbangsafakta agar kalian tidak ketinggalan topik fakta unik yang akan selalu kami update setiap harinya. Nama aku Bapak Militari Channel Bangsa Indonesia, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.